Di belakang ini adalah akses masuk ke jembatan Pandansimo dari sisi barat atau Pulau Progo. Ini adalah titik awal dari panjang jembatan Pandansimo sepanjang 1900 meter. Saya berada di daerah sisi sebelah barat atau daerah Galur. Bagaimana update hari ini? Ikuti video selengkapnya. Ini adalah titik awal. Saat ini saya mencoba meliwati area ini dengan berjalan kaki saja terlebih dahulu. Untuk mereview dari titik-titik ini apa saja yang sudah dikerjakan. Ini tampaknya nanti jadi bagian sebelah kiri mengarah ke jembatan Pandansimo. Nah, ini ada pagar yang sudah terpasang. Ini nantinya tampaknya akan digunakan sebagai berjalan kaki. Cukup tinggi. Ini ada sekitar 150 cm. Sekitar 150 cm tingginya. Ini dia. Dan ini tampaknya nanti akan digunakan sebagai pembatas. Biasanya di sini nanti akan ada untuk tanaman. Kemungkinan ini nanti untuk tanaman. Kita coba untuk melihat di sisi sebelah kanan. Nah, ini lebar jalannya. Ini lajur kiri. Ini ada pembatas setengah lagi. Dan ini sudah disiapkan untuk lampu. Lampu penterangan jalan ini. Dengan bertenaga sinar matahari. Tenaga baterai. Dan ini jalur sebelah kanan. Atau yang mengarah dari Bantul menuju. Dari Bantul. Untuk menuju atau mengarah ke Kulon Progo. Dan ini bagian sisi kanan. Dan ini juga yang nantinya akan digunakan untuk area pejalan kaki. Pejalan kaki mungkin sepeda juga bisa. Dan saat ini saya akan mencoba untuk menggunakan sepeda motor menuju ke area jembatan utama. Oke, kita coba menyusuri. Dari titik awal. Terlihat kiri-kanan sudah dipasang. Apakah ada? selamat menikmati disini disediakan perputaran jalan ada perputaran jalan akses berputar jadi apabila ada pengguna jalan yang akan berbalik arah akan kembali disediakan perputaran di area ini dan ini apabila berputar dari arah bantul sepertinya nanti disini akan ada tanaman atau taman dan ini yang menuju ke area jembatan pagi ini terlihat belum ada aktivitas selamat menikmati untuk pipa-pipa drenase dan ini yang mengarah ke atas atau mulai jalan menanjat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati